Assalamu'alaikum semuanya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak-Bapak Ginas Dan Bapak Kepala Gapak Ginas Serta di sebelah kiri saya Ada Pak Saksuddin selaku Kepala Bidang Kedidikan PSMA Dan untuk saya, Pak Halikul selaku Kepala Bidang PSMA Dan juga ada teman-teman lagi dari Jatom Dan juga ada Pak Pak Keputu dan juga Kepala Sumpah Pembang Dan ada Kepala Bidang Kepudayaan Kepala Bidang Kepudayaan, pengawal juga PPGB Dan Bapak-Ibu semua Dan juga Bapak-Ibu Kepala Sekolah Kepala Sementara sejauh Bapak-Ibu semua Pada siap hari ini mungkin menggantung Pertanyaan Bapak-Ibu semua Tapi apapun yang kita lakukan adalah Dan beberapa hal, saya terima kasih Bapak-Ibu telah mengawal PPGB Ini sudah saja hari keempat Dan kemarin kita Tiga hari berturut-turut Pak Gubernur ke Ginas Pendidikan Dari suri sampai malam hari Jadi ini Kita di Ginas Pendidikan Menciptu Katanya Pak Saksudin Untuk menegakkan PPGB yang berkeadilan Dan juga bertransparan Dan berintegritas Bapak-Ibu semua Untuk mengawali kesempatan Pada Pak Gubernur ini Siap hari ini Pak Ginas akan memberikan Hal-hal yang perlu disikapi Bapak-Ibu semua Di sahabat kemudian Karena terkait isu-isu yang ada Dan perkembangan isu yang ada Supaya pergamanan Pelaksanaan PPGB ini Bisa berjalan dengan Integritas yang memang Harus didekatkan Bagi kita dan juga masyarakat Monggo Pak Ginas Untuk memberikan arahan Dan mungkin Hal-hal yang berkaitan dengan Permasalahan PPGB yang ada Dan bagaimana Permasalahan itu Kita bisa berjalan bersama Monggo Pak Ginas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya jelas ya Jelas Pak Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Pak Busekdin Pak Kabit SMA SMK Dan lebih khusus Pak Kabit Kebudayaan Yang selalu mengawal POSKO kita Di kantor induk Tidak pernah Absen gitu Busek Bapak Ibu Kepala Cabang Bapak Ibu Kepala Sekolah Dan seluruh tim Telkom Tim IT Dinas Tim PPGB Dinas Juga tim PPGB Dari sekolah Dan kantor induk Kantor cabang Alhamdulillah Pada sore hari ini Kita dirahmati oleh Allah SWT Bisa ketemu Dalam suasana Masyarakat Tadi Ibu Sudah menyampaikan Ucapan Terima kasih Dan permohonan maaf Saya mengulangi lagi Terima kasih Bapak Ibu Sudah hadir Di kesempatan ini Meskipun Hari libur Tidak Keluar kota Dan ini mudah-mudahan Semua Kepala Sekolah Bisa hadir Sekaligus Kita ingin Sedikit menampilkan Informasi Hal-hal Di luar PPGB Bapak Ibu Jadi PPGB kita Sudah berjalan Hari ketiga Sampai Jumat kemarin Tanggal 17 18 19 Dan Bapak Ibu Sudah menyelami Semua Banyak Dinamika Yang terjadi Di lapangan Khususnya Yang SMA Karena SMA ini Apa istilahnya PPGB itu Soal hidup mati SMK Ya hidup mati Tapi Rodorapate mati Begitu Rapate Rapate Rkosot Dulu Selama saya Jadi Kepala Sekolah Itu tidak pernah Ada orang Ngeteri Nganter Apa ya Buloteh ke rumah saya Untuk bisa diterima Itu tidak ada Jadi tidak ada orang Nembung-nembung Supaya diterima Itu tidak ada Pabih Tompok Jadi Dampang kita Tapi yang SMA Beda Bapak Ibu Karena Ini banyak Pembatasan Pada jumlah rombel Otomatis Memang Ekspresi Bapak Ibu Tidak bisa sepenuhnya Diapresiasi Kami terima Karena memang Situasi dan kondisi Keuangan Daerah Sedang Tidak menguntungkan Karena beristirah COVID ini Kita tidak menyalahkan COVID Tidak menyalahkan Siapa-siapa Ya mari yang ada ini Kita terima Dengan lapang dada Supaya Nanti apa yang Kita kerjakan Menjadi Pekerjaan Yang membawa berkah Begitu Bapak Ibu Sebelum kami Menyampaikan Hal terkait PPDB Lebih dulu Saya menyampaikan Tentang New Norma Atau Persiapan Membuka Sekolah Pada tahun Pelajaran 2020-2021 Bapak Ibu Sesuai Kepanduan Dari Kementerian Bahwa Untuk bisa Membuka Sekolah Itu adalah Pada Daerah Yang sudah aman Jalur Hijau Atau Yuna Hijau Selama Setengah bulan Tidak ada Penambahan Orang sakit Tidak ada Apa ya Masuknya orang luar Yang sakit Kedalam Yuna tersebut Nah Yuna Hijau itu Diluar kontrol kita Diluar kemampuan kita Untuk mengendalikan Itu hanya Tuhan yang tahu Kemudian Syarat kedua Adalah Diizinkan oleh Bugus COVID Setempat Bapak Ibu Ini konon Tegal Sudah hijau Tapi sebenarnya Jawa Tengah Belum ada yang hijau Kalau lah hijau Ditunggu setengah bulan Nah kemudian Ada syarat lagi Yaitu Sekolah itu Memenuhi syarat Sebagai sekolah Yang membuka Pelayanan di masa COVID Itu ada daftar pertanyaan Yang sudah dibuat oleh Di Koncep Pak Hari Nanti dirapatkan Bersama Dengan berbagai Pihak Agar itu Dimatangkan Semacam duci publik Yang terakhir adalah Ijen orang tua Bapak Ibu Dari empat aspek ini Yang bisa kita Kendalikan adalah Aspek ketiga Dan keempat Yaitu Kesiapan lembaga Kesiapan sekolah Satuan pendidikan Untuk melayani Dengan protokol KBM Di masa COVID Nah untuk itu Saya minta kepada Bapak Ibu Khususnya sementara Kepala Sekolah Negeri Dulu Nanti Bapak Ibu Kepala Cabang Menyebarkan Mendeseminasikan Kepada sekolah-sekolah Swasta yang ada Di lingkungan Bapak Ibu sekalian Yaitu Sekolah saat ini Menyiapkan Dulu Untuk bisa Memenuhi Protokol yang Dituntut pada COVID itu Pada pembelajaran itu Kita berharap Bapak Ibu SMK sangat menunggu Momen membuka Sekolah ini Karena Menyangkut kompetensi Anak-anak kita Khususnya Bidang praktek Cek Kesiapan infrastrukturnya Seperti apa Kemudian Cek juga Bapak Ibu gurunya Kesiapannya Menyenggarakan PJC Bapak Ibu Kemudian juga Sarana kesehatan Tempat cuci tangan Kemudian Penjarangan Murid Di dalam Kelasnya Manajemen Murid datang Kemudian Kurikulumnya Penyederhanaan Kemudian Juga Metodologinya Diperbaiki Bapak Ibu Kita jangan lagi Peralasan bahwa PJC tahun Bulan Maret yang lalu Itu karena Mendadak Tergesa-gesa Dan sebagainya Yang ini Tidak boleh terjadi Lagi Harus berkurang Harus makin baik Pelaksanaan PJC Jilu 2 Di semester gasel Tahun pelajaran 2020-2021 Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Siapkan Semua protokol itu Pada bulan Juni-Juli ini Kemudian Juga Sosialisasi Kepada orang tua Peserta didik Untuk bisa Menyiapkan Putera-putrinya Di rumah Harus seperti apa Kemudian Persiapan berangkatnya Terus ketika berangkat Harus seperti apa Karena anak-anak kita Kan mengakses Transportasi umum Mungkin karena Keterbatasan Tidak bisa diantar Satu persatu Tidak bisa bawa Kendaraan sendiri Nah ini permasalahan Kemudian Mobilitas antar daerah Mungkin Kabupaten A Sudah hijau Kabupaten B Masih kuning Itu pada tanggal Pada pertengahan Bulan Juli Kita anggap Pertengahan Juli itu Tanggal berapa ya 15-an itu Atau 13 itu Sudah hijau Maka Ketika berstatus hijau itu Ditunggu setengah bulan Baru bisa masuk Berarti kira-kira Kalau Pemerintah daerah Menetapkan status hijau Di Kabupaten Kota Bapak Ibu Atau Kecamatan Bapak Ibu Maka 15 hari kemudian Baru masuk Itu tanggalnya adalah 3 Agustus Kira-kira gitu Nah itu masuk Masa Transisi Kenyunurma Bapak Ibu menghadirkan Sesuanya Mungkin separuh Anggota kelas Setiap rombol Separuhnya saja Jaraknya Satu setengah meter Antar murid Kemudian Bermasker ya Juga Uci tangannya Sikap Bapak Ibu gurunya Dikondisikan dulu Dibudayakan dulu Supaya baik Sehingga nanti bisa Memberi contoh kepada Anak-anak Serta Mengatur Pembelajaran Nah untuk SMA SMK Saran saya Yang tatap muka Adalah praktiknya Kegiatan praktiknya Sedangkan Mata pelajaran lain Yang non praktik Bisa di PJCkan Itu kalau Pertengahan Juli Dinyatakan hijau Nah kalau yang Menyatakan hijau itu Pada awal Agustus Maka Pertengahan Agustus Baru masuk Transisi Demikian pula Sumpsi Bapak Ibu saya Saya berandai-andai Begitu Nah dari Pengandian itu Dapat Ditarik kesimpulan Bahwa Mindset kita Bahwa pada tahun Pelajaran baru Setidak-betal Satu sampai Tiga bulan Kita itu masih PJC Masih pembelajaran Jarak jauh Baik yang daring Interaktif Maupun daring Non-interaktif Seperti Platform WA Mungkin Pengiriman tugas Ke rumah Kurir Atau mendatangi Ke rumahnya Peserta didik Ini Bapak Ibu atur Bapak Ibu kendalikan Bapak Ibu gurunya Kemudian Lakukan pengecekan Saya menerima Laporan dari beberapa sekolah Ada beberapa guru Yang Tenang-tenang saja Ketika Temannya ribut Nah guru yang tenang-tenang itu Patut diduga Dia tidak membuat Pekerjaan-pekerjaan Yang terkait dengan Pembelajarannya Karena Orang-orang yang Ngunangi Orang-orang mudeng Koncoliannya Kecuali Platform Bapak Ibu Memungkinkan Untuk mengontrol Kita tidak Semua gurunya Bebas Mungkin juga Kita tidak tahu Gurunya itu Mengirim tugas Apa orang Kepala sekolah Ngerti apa orang Satu Yang kedua Muridnya itu Mengerjakan Dicek apa tidak Kepala sekolah Mungkin juga Tidak tahu Bahkan gurunya itu Tidak pernah mengirim tugas Juga tidak tahu Sehingga mungkin Bijini itu dikarang Kira-kira begitu Bapak Ibu Kok Pak Sumer Ngerti Pengalaman Begitu Pengalaman sebagai Guru Sebagai Kepala sekolah Mudeng Boleh jadi Guru-guru kita Tidak Tidak melaksanakan Pembelajaran Kita belum Punya Survei Yang Meyakinkan Tentang Hal ini Nah Pastikan Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala sekolah Bahwa Warga kita Guru-guru kita Hakul yakin Sudah melaksanakan Poses pembelajaran Syukur-syukur Bisa interaktif Dan lebih baik Dibandingkan PJJ Jelis 1 Sistem pembelajarannya Sistem supervisinya Bapak Ibu Saya ingatkan Supervisi panjangan Kepada Bapak Ibu Guru Pastikan Bapak Ibu Tahu setiap Gerak langkah Bapak Ibu gurunya Agar Bisa dimonitor Kita sedang Sedang mempertaruhkan Masa depan Negeri ini Bapak Ibu Kalau Generasi yang kita Didik sekarang Tidak baik Yang dipersalahkan Adalah dunia pendidikan Kalau terjadi Anak tawuran Anak berkele Dan sebagainya Mencuri Dan sebagainya Yang disalahkan Adalah Dunia pendidikan Nah Jangan sampai Teman-teman guru kita Tidak memberikan pekerjaan Anak tidak mengerjakan pekerjaan Tetap diberi nilai Ini pendidikan karakter Yang tidak baik Dan kalau Diukur Dosanya Begitu Dosanya Maka tentu Yang paling besar Dosanya Kepala sekolahnya Dan mungkin juga Kepala dinasnya Gitu Saya sudah Sudah Menginstruksikan Pada Bapak Ibu Berarti sebagian dosa Saya sudah berkurang Nah Bapak Ibu Melaksanakan Supervisi apa tidak Karena tidak mungkin Kepala bidang Sekretaris Dinas Kepala dinas Melakukan supervisi Kepada guru Satu persatu Yang bisa adalah Kepala sekolah Nah ini tanggung jawab Bapak Ibu sekalian Untuk bisa memastikan Bahwa Hak-hak pelayanan Pembelajaran Kepada anak kita Dipenuhi Ini bagian dari Integritas kita Sebagai pegawai negeri Sebagai guru Apalagi guru yang Menerima tunjangan Profesi guru Bapak Ibu Sampaikan kepada Bapak Ibu guru Kemarin saya sudah Tanah tangan ini Cek untuk TPG Teriulan 1 Jadi sudah mau cairin Atau mungkin Bahkan sudah masuk Akhirnya mungkin Sudah belanja ini Nah itu sudah Sudah masuk Mohon di cek Disampaikan kepada Bapak Ibu guru Di sekolah Nah itu Bapak Ibu Jadi Mindset kita masih PJJ SMK sangat berkepentingan SMK juga berkepentingan Untuk mutu pembelajaran Bapak Ibu Prakteknya Dipersiapkan Mungkin praktek itu Bisa ditunggui Dua guru Setengah kelas Dengan dua guru Berarti Seperempat kelas Satu guru Supaya prakteknya Lebih hebat Dan buat program Sistem blok Bahwa Kehadiran SESPA itu Bermakna Dalam proses Praktikumnya Dipersiapkan dengan baik Kalau biasanya Kepala sekolah Hanya pasrah Bongkoan Kepada ketua jurusan Tolong ini terjun Kelapangan Untuk pesanan Termasuk memastikan Kondisi keuangan sekolah Bapak Ibu Keuangan sekolah Bapak Ibu Dipastikan Kepala sekolah Ikut Dan tahu Berapa Keuangan sekolah Saya ingin cek ini Ini SMK 1 Jepara Siapa ini Pak Dibuka 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 Tolong Dibuka Sampun Monggo Sudah kami Amir dari sini SMK 1 Jepara Monggo Dianmeng Rianto Pak Bambang Runtjawu Dengan kertu sebutan Dengan saldo Bosip Pintan Pak Saniki Pak Halo Monggo Pak Pak Tekanan mute Sudah kami Minta Monggo silahkan Berapa Pak Jumlah saldo bos Di rekening Pintan Pak Monggo Pak Bambang Sampun Pak Monggo Audenya bermasalah itu Pak Bermasalah Ganti Liane Sek Liane Ini Ini SMA Negeri Sat Lima Kendal Ini Ini Pak Kepala sekolah SMA Lima Kendal Dibuka Pak Dibuka Dibuka Pak 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 Bambang Bambang SMK2 Yang dari Enam Pak Dari Enam Pendal Enam Terima Oh ya Dengan ngerti Botan Saat ini Saldo uang Bosnya Berapa Di rekening Pak Tidak tahu Pasti Pak Oh Enggak Ngerti BOP 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 Berapa Uang Yang Yang Dipegang Bendara Terus tahu Pak Ini Berarti Pasrah Bongkoan Kontekan Tekan Tekan Terus Bapak Ibu Peringatan Ini Bapak Ibu Kepala Sekolah Kudung Ngerti Kondisi Keuangan Sekolah Kalau Bapak Ditantang Orang Bayar Bopo Bisa Jawab Bapak Bisa Bisa Jawab Bapak Ibu Bapak Ibu Ini Uang Sedang Kosong Kita Bapak Ibu Rekening Sudah Cair BOP Silahkan Yang Mau Bon Sehingga Kita Transparan Kepala Sekolah Harus Tahu Posisi Keuangan Terus Pak Bambang Pak Pak Jeningan Yang Ngecek Pak Ngecek Pak Cik Barang Halo SMK 5 Ya Jeningan Ngerti Pura Termasuk Di Tagi Pak Cik Tidak 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 Pajak Pajak Per Berapa Bulan Warang Ngerti Orang Saksen Pajak Setiap Belanja Pak Orang Sebulan 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 Pajak Sepeda Pukator Prolasasi Pisan Setiap Transaksi Pak Pajak Tiap Bulan Sekali Saksen Mudeng Pajak Pura Kami Kontrol Jadi Laporan Pajak Bapak Bapak Ibu Ini Contoh Saja Saya Tidak Bermaksud KKRK SMK 5 Tidak Buat Latih Bapak Guru Gurunya Dinas Tidak Punya Uang Pak Kami Tidak Punya Duit Untuk Melatih Guru Guru Kita Yang Uang Itu Adanya Di Sekolah Yang Kaya Raya Sekolah Dinas Itu Uang Nggak Ada Ini Orang Orang Udoroso Tidak Tapi Kami Tidak Ada Uang Duit Sekolah Sehingga Memanfaatkan Uang Untuk Menghibatkan Guru Guru Kita Agar Bisa Melaksana PJJ Dengan Baik Melayani Sesuah Dengan Baik Nah Sekarang Ke PPDB Bapak Ibu PPDB Kita Memang SMK Relatif Tidak Banyak Masalah Saya Tahu Yang Paling Bermasalah Bapak Ibu Aduh Sedat Ada Masalah Sehingga Domisi Itu Tidak Begitu Penting Bagi SMK Orang Di Umah Rapa Poh Sekolah SMK Tapi SMA Kudu Di Umah Karena Bapak Ibu Sekolah Menengah Kebawah SMK SMA Sekolah Menengah Atas Nah Bapak Ibu Terkait Dengan Permasalahan Yang Ada Kita Kita Memastikan Bapak Ibu Sebelum Diumumkan Itu Kita Melakukan Verifikasi Validasi Terhadap Dokumen-dokumen Peserta Didik Calon Peserta Didik Yang Di Upload Informasi Yang Dimasukkan Supaya Apa Namanya Dipastikan Tidak Ada Sesua Yang Dikeluarkan Setelah Pengumuman Kalau Sambil Terjadi Sesua Itu Dikat Setelah Pengumuman Maka Jadinya Adalah Kursi Kosong Kursi Kosong Di Sekolah Bapak Ibu Kalau Terjadi Kursi Kosong Itu Tidak Bisa Di Isi Karena Tidak Ada Mekanisme Dili Dua Tidak Ada Mekanisme Offline Tidak Ada Jadi Akan Dari Kursi Kosong Itu Satu Eman Eman Aset Negara Yang Dipercayakan Bapak Ibu Tidak Bisa Dimanfaatkan Masyarakat Yang Kedua Kalau Ada Jumlah Kelas Yang Berkurang Guru Kita Kekurangan Jam Mengajar Bapak Ibu Bosnya Berkurang BOP Berkurang Karena Dasarnya Jumlah Murid Kemudian Hal Lain Yang penting Kalau Sampai Masif Jumlah Sesua Yang Dikat Setelah Pengumuman Itu Tragedi Bapak Ibu Memalukan Untuk Itu Mari Kita Saek Saek Kroyong Bersatu Bergotong Royong Mengatasi Masalah Ini Jadi Ada Potensi Pemalsuan Di SMK Untuk Prestasi Bapak Ibu Karena Prestasi Menentukan Penerimaan Walaupun Saya tahu Ada Sekolah Turasa Seleksi Semua Peserta Yang Mendaftar Ditompok Itu Ada Tetapi Bagi Sekolah Sekolah Yang Unggulan Yang Sudah Ngetop Pasti Perebutan Kursi Ini Menjadi Penting Untuk Itu Yang Krusial Di SMK Adalah Prestasi Baik Prestasi Rapot Itu Bapak Ibu Anak Itu Nginput Rapot Bener Apa Bajini Pitu Diakok Sangok Atau Mungkin Bahkan Ganti Sepuluh Kabeh Mungkin Kita Ditas Bapak Ibu Oleh CPD Atau Orang Tua CPD Terus Gampang Bajini Kayak Sepuluh Kabeh Akreditasinya A Kabeh A Sehingga Bajini Ketika Tertinggi Sehingga Ketika Dihitung prestasi Itu Mesti Mesti Contoh CDW Nah Ini Dicek Kebenarannya Jangan Sampai Kita Dipecundangi Oleh Calon Peserta DIT Yang Nanti Memalukan Kalau Sampai Terjadi Pelaporan Setelah Setelah Dilaporkan Orang Misalnya Dia akan Melaporkan Yang Tidak Diterima Melaporkan Konconis Yang Curang Tadi Pasti Itu Nah Ini Berisiko Itu Berisiko Penjeningan Maka Monggo Dibenai Sebelum Pengumuman Maksimal Tanggal 24 Proses Validasi Verifikasi Dokumen Sudah Final Sudah Selesai Nah Itu Hanya Yang Dicurigai Saja Nanti Resepnya Seperti Pak Hariul Pak Sam Sudin Busek Dan Tim IT Akan Bisa Memberitahukan Apa Hal-hal Yang harus Di Scanning Dilihat Agar Bisa Memastikan Bahwa Peserta Sidi Yang Terdaftar Itu Valid Datanya Tidak Menyebabkan Permasalahan Di kemudian Hari Tadi SMA Sudah-sudah Bapak Ibu SMA Banyak Permasalahan Sampai Domisi SKD Itu Berpengaruh SMA Nah Ini Kemudian Supaya Menjadi Pekerjaan Kita Bersama Yang Dikolaborasikan Di antara Kita Bapak Ibu Mengerahkan Seluruh Sumber daya Di sekolah Kepala sekolah Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Karyawan Dikerahkan Supaya Bisa Membantu Proses ini Dengan Baik Nanti Metodonya Pak Bapak Bapak Ibu Yang Ada Disini Akan Bisa Memberi Lebih Gamblang Ini Beberapa Hal Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Yuntitip Sekolahan Kita Agar Proses Ini Tetap Berintegritas Bapak Ibu Selalu Kepala Sekolahan Diberi Akses Untuk Bisa Membuka Aplikasi Itu Tetapi Bagian Dari Integritas Bapak Ibu Untuk Tidak Memanfaatkan Untuk Kepentingan Kepentingan Pribadi Kepentingan Kepentingan Yang Tidak Sah Dari Tugas Panjirkan Jadi Misalnya Terus Malah Nguwai Supaya Tonggoni Melebu Pona Melebu Dan Sebagainya Awasi Juga Tim Bapak Ibu Supaya Tidak Disalahgunakan Hal Ini Karena Boleh Jadi Nanti Ada Yang Melipat Dalam Guntingan Menggunting Dalam Lipatan Jadi Ada Memanfaatkan Situasi Ini Untuk Kepentingan Yang Mungkin Bisa Merugikan Nah Jangan Sampai Hal Terjadi Terima kasih Semua pihak Sudah Bekerja Keras Untuk PBDB Ini Baik Di kantor Induk Kantor Cabang Di sekolah Sekolah Kemudian Juga Dari PT. Telekom Semua Pihak Sudah Berkolaborasi Untuk Mencukseskan PBDB Ini Memang Kita Belum Sempurna Bapak Ibu Kita Masih butuh Terus Disempurnakan Sistem Kita ini Dan Kita ini PBDB Pertama Tanpa Melihat Dokumen Secara Visual Tetapi Secara Virtual Kita melihat Dokumen Ini Pembelajaran Yang hebat Untuk Kita Semacam Berkah Yang Tersembunyi Dari Peristiwa COVID Ini Demikian Sekiri Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Adis Tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah Lagi Nampaikan Apa yang Menjadi Penjalan Di Ini Dan Dari Waktu Kewaktu Tidak 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 Sfk Sama 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 Sfk Kodokosol Bani Orang Yang Berang Tidak Kampun Kampun Ini Kampun Ini Nanti Mokok Dari Pak Kampun Sfk Ada Kata Yang Dini Sampaikan Kepada Bapak Ibu Kepala Sfk Di Sfk 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 dan cucikan dari telekom maupun dari kepala sekolah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu dalam TIKON mengenai evaluasi BPDB. Baik-baik sekalian, yang perlu kami garis bawahi dari arahan Bapak Kepala Dinas yang pertama adalah tahun ini kita bersama masyarakat melaksanakan ujian BPDB berikut kekas. Maksudnya adalah bagaimana kita menelenggarakan BPDB dalam suasana pandemi COVID-19 yang mana banyak keterbatasan interaksi fisik, tetapi bukan berarti kemudian kita mengorbankan identitas. Dari tiga hari pertama, kita menelenggarakan BPDB ini dan kaitannya dengan berbagai masalah-masalah yang disampaikan, dikelupkan, dikompleinkan ke pemerintah provinsi, melalui dan pendidikan. Ada beberapa catatan, yang pertama mengenai SKG, yang kedua mengenai prestasi, baik nilai maupun biagam. Dan yang ketiga, masalah lain-lain, hukumannya, kesulitan input, belum terdata, belum teraktivasi, belum muncul, dan sebagainya itu sudah dikelupkan. Hari ini kita khusus untuk melihat apakah berkas-berkas peserta didik kita, calon pertanian itu adalah memiliki validitas yang baik. Yaitu khusus untuk SMK adalah masalah prestasi. Karena kemarin ada sinyal lemen bahwa kemungkinan peserta didik yang kurang berintegritas, Maka, tadi di jejang SMA, sekolah-sekolah akan diberi akun untuk bisa membuka usul daftaran itu dan kepala sekolah diminta untuk melakukan verifikasi. Maka, hari ini sampai besok, saya mengharapkan persiapan-persiapan SMK melakukan verifikasi lapangan terhadap calon peserta didik yang dilungkinkan atau ditengarai kurang fair di dalam mengupload dokumen-dokumen ini. Karena di dalam dokumen misalnya, kejuaraan tingkat internasional berjenjang itu langsung diterima. Padahal ternyata tidak berjenjang, tapi dia mendapatkan poin. Ini khusus-khusus yang seperti ini, jika ada di SMK, tolong di verifikasi. Termasuk prestasi, rapot, apakah rapotnya, nilai rapotnya itu betul-betul, itu merupakan nilai rapot dari sekolah atau ada indikasi yang tidak benar. Ini oleh Telkom, nanti akan diberikan akun, dan nanti akan perempuan-perempuan sekolah akan dapat mengecek berapa yang perlu di cek, berapa yang perlu dilaporkan. Dan kemungkinan sekolah bertahun-tahun secara penuh membuat fakta integritas bahwa yang di cek itu adalah benar-benar orang yang ditengarai ada sesuatu yang perlu di verifikasi. Yang kedua, nanti tolong diganti tambangkan dari Telkom adalah soal akuntasi. Jadi, peringkat akuntasi SMP yang sampai saat ini mungkin belum-belumnya klir, tapi ini masih dalam proses finalisasi. Sehingga jika nanti dalam hal akuntasi, ini ada satu-dua sekolah yang belum klir, tidak muncul peringkat akuntasinya, bisa dikomunikasikan, dikonsultatikan dengan Telkom dan Telkom. Bapak-Ibu sekalian, sekalipun kompleksitas TBDP di SMA, tidak sepadat kompleksitas di SMA, tapi kami mengharapkan Bapak-Ibu tetap melayani peserta didik dengan baik, dan memberikan informasi-informasi terkait dengan layanan kompleksitas yang baik, terutama aspek kompleks, kompleks pengaduan dari masyarakat, baik masyarakat yang ingin memilih program uji, maupun masyarakat yang kesulitan di dalam mengupload, ataupun memberikan, apa yang bukannya, mengunggah atau memilih program uji. Nah ini, silakan Kepala Sekolah bisa memberikan informasi-informasi, termasuk komunikasi dengan cepat. Bapak-Ibu sekalian, saya kira dari kami, dari SMK itu yang dapat kami sampaikan, saya mengharapkan mulai hari ini disiapkan, dicek data-data yang ada di masing-masing sekolah, mana-mana yang akan diverifikasi, dan mana-mana yang tidak menungguan. Mudah-mudahan, dalam beberapa hari ini, hari Senin, kelasa, sudah bisa diselesaikan, sehingga untuk SMK, jadil, pengumuman juga tidak bisa, karena yang balik, sehingga kompleks dari masyarakat. Terima kasih dari saya, memilihkan dari LKOM, Terima kasih. Semangat pagi, terima kasih atas kesempatannya, saya langsung saja. Sesuai tadi yang sudah dibuka oleh Pak Hariul, yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi PPDB, yang pertama terkait integrasi dengan Dukcapil, per hari ini kita sudah ada pembaharuan pengambilan data ke Dukcapil, Bapak-Ibu. Yang berubah adalah kondisinya seperti ini. Sebelum hari keempat, ya walau-awal yang kami ambil dari Dukcapil itu adalah last update. Nah, last update ini terkait adanya perubahan, ataupun cetak, kasusnya misalkan di keluarga ada yang menikah, kemudian cabut berkas, pindah bergabung dengan keluarga yang baru. Nah, itu kan ada tanggal perubahan di situ. Hal inilah yang membuat adanya perubahan-perubahan menjadi kurang dari satu tahun. Setelah berkondisi, dipasilitasi oleh Dinas Pendidikan, tanggal yang akan ditembak baru adalah tanggal datang atau tanggal entry. Nah, ini kemungkinan besar datanya sangat panjang ke belakang. Bisa di tahun-tahun 2011, 2010 ke belakang. Sehingga nanti tidak lagi, apa ya, istilahnya, mengurangi kebutuhan surat keterangan domisili yang dilakukan oleh calon peserta didik. Sistem aplikasi tetap hanya mengambil data dari DUT Cengkil, tapi tidak mengunci, sehingga calon peserta didik dapat merubah tanggal kartu keluarga. Itu poin pertama yang saya sampaikan untuk update aplikasi. Kemudian, sudah dilakukan juga update data zonasi dan juga daya tampung sesuai data yang dikirimkan terakhir kepada kami kemarin. Prosesnya memang butuh waktu. Sekali lagi, karena pendaftar di sistem BPDB tahun ini sudah masuk sejumlah kurang lebih 260 ribu peserta. Sehingga untuk menunggu data update bisa running di semua peserta yang sudah masuk maupun yang baru akan mendaftar itu butuh proses. Kemudian, mengikuti perkembangan dari Dinas Pendidikan itu meminta kami untuk menambahkan akun operator di sekolah. Sama seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kan BPDB juga menggunakan akun operator di sekolah. Namun yang bisa saya sampaikan ada perbedaan Bapak Ibu untuk tahun ini. Karena di awal BPDB Jawa Tengah ini sudah mengambil template yang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akses operator itu punya kewenangan yang berbeda untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu. Perbedaan paling mendasar tentunya di bagian koreksi. Seperti tahun lalu itu koreksi ini kan dimungkinkan operator sekolah untuk memperbaiki data inputan siswa sebelum siswa mendapatkan token. Nah kondisinya kan sekarang tokennya sudah ada dan siswa sudah melakukan pemilihan sekolah atau mendaftar sekolah. Jadi yang dimungkinkan untuk akses-akses operator tahun ini seperti yang tadi sudah disampaikan yaitu untuk melihat data siswa kemudian mengunduh dokumen-dokumen yang sudah di-upload atau calon siswa kemudian jika terjadi ada kesalahan input kemudian juga di-identifikasi adanya fraud atau data palsu akun operator dimungkinkan untuk membatalkan pendaftaran di jalur yang dimaksud. Jadi tidak membatalkan semua pendaftaran tapi hanya di jalur yang dimaksud. Seperti yang saya sampaikan juga ke dinas pendidikan di sini tentunya kami meng-encourage atau memberikan saran agar tetap dibuka terlebih dahulu komunikasi kepada calon siswa maupun orang tua siswa jika ditemukan adanya data yang tidak sesuai. Nah data-data tersebut karena Bapak-Ibu bisa mengakses data pribadi siswa tentunya nomor handphone atau nomor telepon yang di-inputkan oleh siswa dan Bapak-Ibu bisa menghubungi yang bersangkutan. Kemudian terakhir yang saya bisa sampaikan sore hari ini terkait akreditasi SMP atau sekolah asal. Akreditasi yang terbaru juga sudah kami terima kemarin sore dan sudah kami deploy ke sistem tadi malam sama seperti data zonasi membutuhkan proses untuk bisa ter-deploy 100% di semua data baik yang sudah masuk maupun yang nanti akan mendaftar. Tidak masalah untuk yang baru mendaftar tapi menunggu untuk update data terbaru untuk meng-update sesuai dengan database baru pada data-data yang sudah masuk tentu saja ini masih membutuhkan waktu. Estimasinya karena tadi malam sudah kita upload harusnya di sore ini sudah untuk akreditasi yang korelasinya kepada nilai prestasi. Namun seperti yang ada juga masih yang masih kontak kami data akreditasi tersebut masih belum sesuai. Nah karena Telkom sifatnya sebagai tim develop aplikasi yang menerima data masukan dari dinas pendidikan silahkan untuk data-data yang belum sesuai dapat dilaporkan ke tim yang ada di posko baik itu di cabang dinas maupun di posko induk karena sifatnya laporannya berjenjang seperti yang disampaikan oleh Pak Samtudin maupun Pak Hari jadi jadi cabang dinas silahkan mengkolektifkan informasi yang belum sesuai dilaporkan ke induk nanti dari tim induk akan mengirimkan ke kami data yang sudah diakumulasikan yang perlu diaktif di sistem harapannya sih semakin kesini karena tentunya akan terlalu sering ambil ini akan berpotensi error dan menggeser hal-hal yang sudah stabil di sistem aplikasi kurang lebih itu empat hal yang saya sampaikan di sini karena di data SMK tidak ada zonasi jadi poin zonasi tadi hanya sebagai informasi tambahan saja jika Bapak Ibu menerima aduan atau curhatan begitu ya dari calon-calon siswa yang mendaftar jadi API tadi sudah sampaikan baru kemudian ada penambahan operator sekolah ekstrimnya bisa membatalkan pendaftaran di jalur yang dimaksud kemudian tadi data akreditasi demikian Pak Hari saya kembalikan lagi ke Dinas Pendidikan jika ada kesalahan pada saat penyampaian saya mohon maaf itu yang disampaikan dari telekom terkait dengan verifikasi jadi verifikasi nanti sekolah akan mendapatkan akun dari telekom agar operator sekolah bisa mengakses dan akses ini nanti selanjutnya bisa digunangkan oleh telekom dalam maaf oleh sebuah sekolah di dalam mengecek berkas-berkas dari calon peserta didik yang mendapatkan besok kita akan berdirin berjalan resmi ke pahala sekolah bagai dasar ini dan nanti besok pagi ya Pak ya besok pagi mengenai akun ini sudah bisa diterima oleh oleh sekolah Pak Samudin yang kedua Bapak Ibu mengenai pengaduan masih ada pengaduan-pengaduan yang diterima oleh kita bahkan sampai hari ini hari ini kita masih di kantor Induk masih beberapa orang hadir di masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan baik kesulitan mengenai mengakses aplikasi maupun ada yang informasi dari Duk Capil yang belum sama kemudian NISN yang tidak palit maupun data rekapan pendaftar yang kesulitan ini nanti detail Mbak mungkin bisa di ya terima kasih Pak 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 Hary saya sedikit memberikan memberikan sedikit penegasan tadi disampaikan Pak Hary untuk tahun ini sekali lagi berbeda ya Bapak Ibu bukan bentuknya verifikasi seperti tahun sebelumnya tapi lebih fokusnya kepada mengecek dan pembatalan di jalur pedagalan sesuai yang diidentifikasi ada kesalahan maupun fraud mencoba untuk memanipulasi kemudian kalau tadi masih ada yang mengeluhkan beberapa hal terkait aplikasi terkait data mungkin dilaporkan saja kejenjang ke cabang dinas dan nanti disampaikan juga ke poskoinduk sehingga dari poskoinduk sudah mengkolektifkan hal tersebut apa-apa saja yang masih belum sesuai bisa disampaikan ke tip EOS kita juga di cabang dinas karena kita sudah ada EOS telkom yang ada di 13 cabang seperti data CPD punya 2 NISN mana yang benar itu nanti silahkan dikonfirmasi saja NISN nya berapa kemudian dari sekolah mana kemudian juga keluhan data di Dapodik berbeda dengan data yang ada di cabang nah ini kan sebenarnya case case yang sudah muncul yang sudah kami perkirakan akan muncul di aplikasi pun sudah kita sesuaikan ketika ada perbedaan nama siswa itu tetap bisa melakukan pendaftaran jadi tidak terhenti proses pengajuan akunnya itu tidak berhenti tapi bisa tetap terus lanjut tapi akan muncul warning dengan harapan calon siswa tersebut bisa mengurus ke Dapodik maupun ke Dukcapil mana data yang dianggapnya berbeda nah itu ya terkait data perbedaan data kalau data Dapodik dengan data yang ada di bus jatih kemudian untuk calon pendaftar dari luar provinsi akses Dukcapil sulit itu luar provinsi memang kita tidak menggunakan data kependudukan di luar Jawa Tengah sehingga data-data domisilinya mesti input manual itu saja sih karena sekarang proses akun operator sekolah itu masih kami siapkan kemungkinan besar saya dapat update dari tim kita minggu itu baru ready jadi nanti menunggu informasi prosesnya semua sama seperti tahun lalu loginnya kemudian prosesnya akan ada akun instansi baru akun instansi membuat akun operator di sekolahnya sesuai dengan kebutuhan kali begitu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan di BPDB Tautin terima kasih Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan nanti mungkong ada Mas Damas dari Telkom silahkan Pak Wawan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di respon oleh Pak Wawan Halo Pak Monggo sudah bisa ini yang tanya bisa mulai resen yang sudah resen dari SMK 5 Sukoharjo dari Rembang Pak SMK 5 Sukoharjo Monggo terima kasih Pak bisa dimulai Pak Monggo ada tiga hal yang kami tanyakan atau kami laporkan yang pertama tadi tentang pagu yang belum sesuai dengan daya tampung tapi tadi sudah disampaikan itu dalam proses kemudian ada calon pendaftar itu yang mempunyai NIK tetapi itu terpakai untuk dua nama satu NIK terpakai untuk dua nama kemudian yang ketiga itu ada pendaftar dari paket B pendaftar dari paket B nilainya menjadi nol karena disitu tidak ada akreditasinya demikian yang bisa saya tanyakan terima kasih cukup bapak masuk karena ada nikah terpakai dua nama ini harusnya kasus-khusus ya pak karena di sistem kita juga semuanya berdasarkan data Dukcapil jadi kalau memang ada yang seperti ini silahkan dilaporkan ke posko EOS kami akan berkoordinasi dengan Dukcapil cuman jadi pak jangan apa yang dimaksud satu Nika dulu nama di data pusdati data NISN berbeda dengan data yang ada di Dukcapil atau Nika misalkan contoh namanya Setion Nugroho satunya Setion Nugraha hanya berbeda antara A dan NU ini dimimpinkan karena di data pusdati tidak sebenarnya Dukcapil sekali lagi sebenarnya di aplikasi PPDB tetap bisa untuk lakukan proses pengajuan akun sampai kemudian warning saja kepada calon siswa bahwa kedepannya dia mesti diperbaiki baik itu di data pusdati ataupun Dukcapil yang salah kalau dia merasa data di pusdati yang salah berarti dia mengambil data bisa ke sekolah atau sudah di migrasi ke SMA kemudian untuk pendaftar paket B ini mesti koordinasi lagi ke jinas pendidikan kalau memang data prioritasinya harusnya ditambah ke data base yang kami upload memang terkait ini kemarin tadi sudah saya ada masukan-masukan kita diskusikan ke tim disini tapi yang pasti kalau data akreditasi harus diambil di database kami hanya menerima data yang sudah diberikan UNES pendidikan kalau tidak ada berarti yang ada data makasih di itu makanya akreditasi yang belum keluar bagaimana Pak Edy akreditasi yang belum selesai ada masih ada berapa sekolah yang belum itu mic-nya mungkin pakai mic langsung saja Pak pakai mic yang itu tidak masuk suaranya padahal posisi sudah unmute posisinya sudah unmute cabut sudah sudah tak cabut halo halo sudah kedengeran Pak monggo jadi kami 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 sudah berusaha untuk selalu mengupdate data di ban kemudian yang terakhir kami sudah berusaha data menurut data kami itu sebetulnya sudah tidak ada yang double NPSN-nya nanti kalau boleh kami mau diskusi dengan Telkom kapan ya saya bisa diskusi nanti cara memasukkannya data bagaimana karena disitu sampai yang dikirim ke kami kembali dari Mas Wawan itu sampai ada double tiga yang namanya sama NPSN-nya sama jadi kami tidak mengumplen siapa-siapa mari kita diskusi yang bisa saya ajak diskusi siapa kira-kira kemudian kalau memang ada sekolah yang belum tercantum di data bis kami kami berusaha membantu untuk sekolah itu bisa mengirimkan NPSN-nya ya beserta dengan sertifikat akreditasinya jadi nanti kami input kembali begitu saya kira halo ingin bapak monggo pak hari kiranya bisa divasilitasi bagi kami tim IT printelcom dan Banesem untuk bisa kumpul secepatnya tidak benar ya ini memang variatasi ini setiap hari ada masukan bayi jadi begini nanti teman-teman kepala SMK dan juga nanti SMA saya mohon nanti kalau ada teman terkait dengan inputasi kalau dari kami sih memang kami akan keban mungkin nanti teman-teman SMK SMA bisa membantu mana kalau ada kalau peserta tidur kalau yang komplain itu kepala SMP atau MTS ini dibantu untuk bisa memberikan datanya dan diteruskan keban nanti akan menyampaikan ke kami dan kita akan ambil aplikasi jadi kita main nanti terkait dengan data cukup 6 MTS dan aktifikat aktivitas ini nanti akan diselesaikan kembali benar ini ada maju kan saya juga ketengah cara memasukkannya ke sistem ke aplikasi karena data kami itu sudah disini tidak disini tidak ada yang dobel NTSM maupun sekolah tapi mohon maaf saya mendapat kiriman dari Maslawan itu kok ada lagi sampai dobel tiga kemungkinan data yang sudah ada data yang sudah ada kemungkinan dimasukin data yang terjadi dari kami sehingga disana timbul dobel dobel misalnya sekolah A itu punya NTSM 1 punya nama A 1 punya nilai 1 kemudian kemarin juga kami sebelum kami update sudah mengirim sekolah A juga dengan nama dengan NTSM dengan nilai yang sama setelah itu kami menerima balasan komplain yang kami terima itu kok bisa tidak berjejer jadi A A begitu coba kami eh gini aja Pak ini masalahnya tentang kita ya ya makanya kita pengen tahu makanya anu aja Pak pasang pasang apa adikasinya apa ini karena hari pertama ketiga aku juga dinamis adanya berapa masuk biar semuanya juga dan yang jelas kita cari solusi cari solusi realitas ini juga kalau cari permasalahan banyak cari solusi saja halo sempe SMK 5 Sukuharja Sampun SMK 5 Sukuharja Sampun Sampun Pak Sampun ye maturnum kami mute kembali berikutnya dari SMK 4 Surakarta SMK Negeri 4 Surakarta semuanya terima kasih Pak dari SMK Negeri 4 Surakarta tadi pertanyaannya sudah sama dengan SMK Negeri 5 Sukuharja Pak terkait dengan peserta yang dari paket B yang tidak muncul di Milai Pak jadi pertanyaan kemarin banyak mereka yang pakai B tidak muncul nilainya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tidak Tidak menyusara afirmasi tapi bisa masuk dunial afirmasi ini kan kaksus berarti coba nanti setelah punya akun operator bisa mengecek dan kalau tidak qualified tidak menusyarat dari pihak sekolah bisa membatalkan masa pendaftarannya kemudian kalau kecurangan nilai tidak bisa terbatal dengan adanya akun operator nanti bisa sulat keterangan rapor misalnya bisa dilihat kalau siswa ini curang atau tidak baik Bapak Ibu ikon saat ini itu fokusnya adalah pemberian kesempatan kepada sekolah untuk melakukan verifikasi kemaktuan terhadap peserta didik yang ditengarai ada kesalahan input atau kecurangan maka jika ada hal-hal yang harusnya tidak bisa masuk atau nilai yang tidak sama atau dicurigai ada kecurangan maka dalam kumpulan KPDB perintegritas ini Bapak Ibu nanti akan diberi akun operatornya bisa buka dan tolong dalam satu-dua hari sebelum pengumuman sudah bisa diselesaikan anak tetap dilayani untuk mendaftar baru dengan fakta berlegas yang benar Pak Adinas menegaskan tadi kita akan dilaksanakan verifikasi itu sebelum pengumuman kalau sudah pengumuman nanti kalau dijelit nanti kita akan berkurang jumlah buat pertanyaan maka kami mohon dalam satu-dua hari besok minggu sudah diberi minggu pagi sudah diberi orang akun kalau Bapak Ibu hari minggu bisa bekerja untuk langsung mengecek data-data siswa yang diterarai kurang fair atau kurang jelas silahkan sama seneng mungkin kita sudah bisa selesai kan tidak begitu banyak lah paling tetapi dari telekom akan memberikan akun itu supaya Bapak Ibu bisa bekerja di satu-dua hari terima kasih silahkan yang lain Pak Kaputun tadi ada yang kepencet lower hand SMK Negeri 1 Ampel Gading tadi mohon maaf silahkan Ampel Gading panggilan kedua SMK Negeri 1 Ampel Gading Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan yang pertama tentang data di aplikasi Bapak Nyun Sewu untuk di aplikasi jumlah afirmasi dan jumlah prestasi di tempat kami kalau di jumlah itu 727 padahal daya tampung di sekolah kami itu 720 jadi ada selisit 7 itu yang pertama yang kedua sebarang untuk afirmasi itu masih belum pas kalau diperkenalkan dengan kompetensi keahlian sebagai contoh kompetensi keahlian TKJ itu harusnya 7 itu malah di afirmasi 14 sebaliknya di TKR yang jumlah rombolnya banyak malah untuk afirmasinya lebih sedikit itu terjadi seperti itu kemudian untuk pertanyaan ketiga di sekolah kami ada kejadian untuk NISN ada yang ganda dan ada juga yang salah nah ini bagaimana cara mengatasinya masalah sebaran yang tadi ternyata tidak hanya terjadi di sekolah saya tapi saya lihat di SMK-SMK yang lain pun sama ada selisih antara kuota dan jumlah diafirmasi demikian saja terima kasih mohon pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau untuk daya tampung itu harusnya sudah ada SK ini nanti disesuaikan dengan SK saja dilaporkan ke cabang binas seperti yang saya sampaikan ada tim kita di cabang binas yang akan cross-check jadi kalau memang ada yang kelihu kami sesuaikan dengan SK dan database yang diberikan ke kami termasuk ya daya tampung tadi saya bilang memang ada update tadi malam kan kita diberikan data baru nah proses pengupdatean itu bisa makan waktu kurang lebih 7 menit karena dari data yang masuk sudah sekitar 250 ribu kalau malam memang hari tujuh besok bisa becah atau sebenarnya kalau masih belum sesuai tidak dilaporkan lagi diatakan Nika yang terbel tadi kalau RENI SM ke dobel ini kalau untuk NISM yang ganda atau salah sekali lagi karena ini bersifatnya sudah habis ya silahkan dilaporkan per kasus yang terakhir yang terakhir di yang terakhir yang terakhir yang terakhir kasus-kasus yang terakhir kasus istik tolong kepala sekolah melaporkan berjenjak ke jambang dinas dan jambang dinas melaporkan ke Hindu jadi pada saat kada kasus NISM ganda itu bisa dicek di data referensi terlebih dahulu ada data referensi bisa dicek di sana dan karena ini sifatnya API alias aplikasi kita itu ngambil langsung dari rapodik ya dari SMP-nya juga harus ada partisipasi aktif matur nuun laras laras dari semua sisi jadi kita tidak hanya mendengarkan dari satu sisi tapi kita juga membantu mereka untuk bisa mengetahui apakah NSN-nya ditempati orang lain atau tidak kemudian dari SMP-nya juga bisa menerangkan operatornya di sana mungkin saja tidak terjadi perubahan NSN itu sangat dimungkinkan karena biasanya peserta didik itu melihatnya hanya dari dokumen kami sudah menemukan banyak yang seperti itu matur nuun berikutnya dari SMK Negeri 1 Gantiwarno silahkan terima kasih Pak kami memperliki kasus yang sama dengan SMK Negeri 1 APNBD kaitannya dengan jumlah alternasi yang salah kebalik antara multimedia dengan tata busara terima kasih Pak dari SMK 3 Kudus sangat berharap untuk SOP terkait dengan validasi segera diberikan ke sekolah supaya kami bisa memiliki bijakan untuk melangkah kemudian ini sekedar apa ya menampung curhatan calon peserta didik yang dari Sanawi beberapa Sanawi tidak mau memberikan surat keterangan rapat ini mohon solusinya dan daerah kami adalah daerah mayoritas Sanawi terima kasih Pak untuk surat keterangan rapat itu kan kebijakan ya Pak ya kebijakan Pak Kadina sudah melakukan pikon dengan kepala Dina juga kemenak juga dan sudah berkirim surat jadi kalau kemudian si banyak kebijakan tidak bisa diikuti kan resiko di peserta didik saya kira ini perlu penjelasan kepada kepala Sanawi supaya tetap bisa mengeluarkan Pak Kadina kebijakan pengganti nilai UN kalau nilai rapat tidak dibuatkan ya dari pihak telekom itu untuk uploadnya kalau gak terapot keseluruhan kan depot ini kebijakan Pak supaya seperti prasarat harus disuruh minta di penjelasan supaya kanan biahnya supaya mau menegurkan Pak memang ada kami itu gak jadi tawar Pak kemarin tidak mau mengeluarkan nilai konversi izin menembahkan Pak Ari itu sudah sesuai dengan Permendibu juga Pak jadi tidak bisa ditawar mungkin perlu dikoordinasikan dengan kemenak saja kudus monggo kalau masih ada yang dikresake bisa diunmute lagi silahkan SMK 3 kudus sudah cukup Pak terima kasih berikutnya masih dari kudus SMK Negeri 1 kudus silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cek monggo Pak yang pertama yang dari Elkom Mas Damas Bapak Damas ada permasalahan di Pak Gu untuk yang afirmasi padahal yang untuk Pak Gu yang untuk prestasi sudah betul tetapi pasangan yang diafirmasi itu banyak atau semuanya salah padahal kami punya 6 jurusan dan semuanya salah contohnya begini untuk tata buka itu itu tadi sudah dibahas dua kali mungkin ada pertanyaan yang lain yang itu yang itu nanti kami sampaikan lewat kepala sekolah ke Capdin kemudian yang berikutnya untuk yang dari MTS MTS Negeri di buah kota itu ada komplain karena sekolahnya belum terakreditasi sehingga nilainya hanya dapat 0,7 kemudian berikutnya untuk NIK kami temukan ada kurang lebih 5 anak yang NIK waktu di ternyata double ternyata muncul nama orang lain kemudian untuk kami juga menemukan anak yang meragu yang patut diragukan karena memasukkan pihak GAM internasional padahal nilainya kami lihat itu rata-rata 7 demikian informasi dan perlayaan dari kami SMK 1 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Damas ada nama judul nanti saya yang tadi ya Pak untuk kasus pagu semuanya masih dalam proses dicek kembali nanti kemudian untuk kasus 5 anak yang muncul nama orang lain untuk kasus 5 anak muncul dengan nama orang lain silahkan nanti dilaporkan saya ingin mesti kami konsek lagi ke Dut Cape sekali lagi ini kan datanya data kependudukan kalau yang pihak pihak nasional tapi nilainya rata-rata 7 ketika sekolah sudah punya akun operator nanti kan bisa dilihat betul atau tidak pihak pihak internasional nah terus betul tidak bergenjang atau tidak bergenjang kalau misalnya ada keinggaan bisa langsung dibuka komunikasi ke yang bersambutan atau kalau misalnya ada itu baik dari yang seolah bisa makasih Pak penuh pembina penuh bimbingan bimbingan bahwa kemarin informasi dari Capil mengenai adanya NIK ganda atau maaf bukan ganda NIK waktu dimasukkan keluar nama orang lain kemungkinan itu karena pada tahun 2011 pada saat mereka melakukan program SIAK atau pendataan kependudukan itu terjadi pemutahiran data kemungkinan KKnya KK lama atau NIK lama sehingga mungkin bisa dihimbau untuk konfirmasi keduk Capil juga dihimbau untuk konfirmasi keduk Capil apakah ada perubahan atau tidak terima kasih Bapak Bapak yang kaitannya dengan terhadap terhadap biagam itu kita melakukan dikori memberikan kekembangan kepada para sekolah untuk tampak melakukan aplikasi jadi kalau internasional tapi rata itu sudah ada tetapi kalau untuk kemudian pihak asli berbeda kemudian berbeda atau berbeda nanti perlu di cek di wawah ya makasih ini minggu seneng ini Bapak Ibu kalau melakukan aplikasi terhadap berkas berkas yang diperkara ini ada yang kurang berkas atau kesalahan-kesalahan yang menjauh-menjauhkan diri sendiri atau calon menjauhkan diri lain terima kasih terima kasih itu di situ masih ada ikon anak guru di sekolah Pak itu kalau saya akan kurang 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 anak 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 guru di website pdb smk di jalur afirmasi itu ada masih ada ikonnya itu tolong kalau bisa memungkinkan dari telpon di karena ada persepsi kok smk di situ ada tulisan anak guru di sekolahnya itu Pak yang kedua yang lainnya sudah ditanyakan yang lainnya itu nanti pada saat tanggal 26-29 berarti sistem sudah terkunci otomatis dan kita hanya memantul saja itu Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Nanti untuk aplikasi coba dicek tapi untuk anak guru ini perlukan penatur kemarin memang menjadi perdebatan apa ini guru SMK guru SMK ya boto-boto melangin sama guru SD tapi guru SMB aku guru TK aku guru Pak aku guru di apa di termen di menyebutnya menyatakan jadi untuk kerjaman jadi mumpung saya ketemu dengan Bapak Ibu Kepala SMK negeri sejauh tenang malah bisa dilatur ini kalau ini tidak ketemu ini anak guru di dalam permendipuknya itu dalam BDP itu bisa di prioritaskan diperhitungkan itu di jalur namanya jalur perpindahan orang tua kalau jalur perpindahan tua ini adanya di SMK kebijakan SMA kebijakan lokal itu itu untuk perpindahan orang tua itu kan hanya 5% di SMA perpindahan orang tua itu filosofinya untuk mengatur orang-orang yang berpindah tugas seperti TNI, Polri, DASA, UMN, BABY, 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 Klausur anak buruh kalau anak buruh sejauh tengah ini kalau begitu itu potensinya mungkin 5% lebih 5% lebih mungkin bahkan diangkat 10% atau 15% BABY yang akhirnya diambil sebagai lokal wisdom itu adalah anak yang mengajar di sekolah itu bapak ibunya itu karena ini diperkindahan orang tua jalur ini adanya di SMA ini berjanya guru SMA yang di anak sekolah ini sekolah yang dia tempat bekerjanya jadi ini hanya untuk anak guru guru SMA guru yang bekerja di SMA tujuan anak itu mendaftar ini untuk siapa ASN maupun non-ASN ASN berarti SK penugasan guru disitu SK PNS-nya kemudian kalau non-ASN yaitu SK atau penugasan soal di aklimasi di SMK memang tidak masuk aklimasi di SMK itu hanya untuk anak panti anak BDV sama anak COVID perlu kami jelaskan pula bahwa di aklimasi sifatnya seleksinya berdasarkan jarak kemudian usia kemudian baru prestasi kalau di SMK beda SMK langsung prestasi jadi pada saat anak BDT ini masuk COVID ini masuk nanti seleksinya adalah langsung nilai di dalam soal notifikasi di aplikasi nanti biar masukannya kita coba akumodir tapi belum bisa kita jawab cukup ya cukup Pak Mawan mau kalau mau dicukupkan silahkan masih banyak yang sudah siap-siap nanya Pak kalau yang sama-sama cukup tanis-tanis nanti diselengah cabang dinas ini dalam kerja penanya masalah gimana Pak satu dua tiga lagi penanya gimana lanjut satu dari SMK Negeri 1 bawang silahkan SMK Negeri 1 terima kasih terima kasih Pak Pak untuk kami akan menanyakan yang pertama adalah ini ke telkom ada beberapa siswa yang lupa password mentara emailnya itu dia tidak aktif ini nanti prosedurnya bagaimana yang kedua adalah untuk pendaftar yang dari luar Jawa Tengah ini kemarin masih bisa masuk pendaftar fiktif Bapak mohon nanti diproteksi terus yang ketiga adalah ini masih ada kebingungan siswa dengan istilah jalur prestasi karena ada siswa yang tidak masuk kriteria di jalur afirmasi mereka akhirnya mendaftarnya di jalur afirmasi padahal harusnya masuk di jalur prestasi mohon nanti seperti saat demo saat demo itu ada warning atau ada peringatan tidak bisa mendaftar di jalur afirmasi karena tidak masuk untuk penjelasan itu jalur prestasi sebenarnya paketnya nilai rapor Pak betul Pak betul maksudnya itu kan membuat ambil kalau bisa dikasih garis miring reguler Pak jadi prestasi garis miring reguler biar lebih membuat ambil saluran siswa terima kasih nanti dibantu panjang untuk aplikasi karena di jukis tertera biasanya ada jalan operasi ada jalan masih prestasi berdasarkan rapor ya ditambah dilatiakan kalau ada yang nanti saya mohon tolong kepala SMK Jawa Tengah bisa memberikan penjelasan soal nanti aplikasi ini juga tapi sehari dulu itu berdasarkan prestasi itu maksudnya langsung nilai rapor tadi yang di kejualan atau ada yang masih membedakan adalah anak-anak yang mikir dan pakti asuhan dan COVID pertanyaan yang tadi lupa password kalau untuk lupa password silahkan dibantu oleh EOS di cabang dinas Pak karena dari EOS itu bisa salah satu cara dibatalkan akunnya dia mendaftar ulang lagi kemudian untuk pendaftar fiktif saya tidak tahu ini bagaimana bisa termasuknya dari SMK 1 bawang sudah bisa langsung definisikan ini pendaftar fiktif itu kalau dari luar dari luar luar provinsi kan tanpa NISN Pak artinya NISN dia bisa memasukkan barang bisa nanti kan bisa dicek Pak ketika jendengan punya akun operator sekolah itu bisa langsung dipastikan data-datanya atau kalau misalkan memang harus dicek dari luar provinsi yang memprosek ke data karena kami tidak punya data untuk di luar provinsi jawa tengah kesempatan ketika ada siswa dari luar provinsi isi semua datanya manum itu Pak dikordigasikan dengan cabang binat banyak sekali sekolah punya kasus-kasus baru yang kecil dikordigas dengan cabang binat kalau cabang tidak bisa mengatasi baru ke provinsi ya Pak ya oke ya selamat bekerja selamat melayani masyarakat dengan baik jangan diputusi kalau kita tidak tahu koordinasikan bundu supaya anak-anak kita tetap bisa mendaftar dan tentu ada akan ada masalah tapi tugas kita adalah memberikan solusi kalau tidak ada masalah tidak mungkin ya Pak ya masalah sudah kandung banyak tetapi kita memberikan solusi supaya masing-masing peserta didik dapat dilayani dan tugas sekolah tugas cabang memberikan penjelasan atvis pertimbangan apakah ini akun dibatalkan berdaftar lagi atau kemudian konsultasi dengan teman yang lain atau kalau memang tidak bisa Bapak Ibu telpon ke pengaduan di binas didikan dan provinsi artinya semua menjadi lakukan dan mudah-mudahan pertemuan sore ini kita bisa menangkap pesannya pesan Bapak kemana binas adalah Bapak Ibu segera mempersiapkan untuk pelaksanaan verifikasi terhadap TPD yang ditengarai ada hal-hal yang kurang berintegritas mari wujudkan TPDB berintegritas tahun ini dengan mengurangi seoptimal mungkin potensi-potensi yang berdampak negatif terhadap integritas mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan dengan mengucapkan Alhamdulillah beropi lalamin untuk Bitcoin SMK tutorial ini dan tadi SMA siang hari ini dengan ini kita nyatakan tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.